Anda kembali bersama kami dalam Breaking Young News, pemirsa sejumlah calon menteri, sejumlah nama masih berada di Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Pak Presiden Jokowi Dodo untuk mengikuti, kalau bahasa Bu Siti ini, mengikuti rangkaian tes. Tes terakhir mungkin ya. Dan kita masih tunggu, sembari menunggu, masih menarik untuk kita bahas. Tadi terakhir kita bahas Bu Siti Nurbaya yang lagi-lagi diberikan mungkin kemungkinan besar mendapat kesempatan untuk kembali mengatasi masalah lingkungan hidup. Pertanyaan saya, ini apakah Pak Jokowi ingin meminta pertanggung jawaban atas semua yang terjadi mengenai mungkin masalah lahan dan juga hutan yang terbakar atau Pak Jokowi memang melihat Bu Siti ini memang kriterianya paling pas untuk tetap melanjutkan posisi ini? Iya, pastinya kita tidak menutup mata ya. Bu Siti Nurbaya sudah bekerja all out untuk bagaimana membuat peraturan sedemikian rupa seperti yang diminta oleh Pak Jokowi. Dalam berbagai hal, khususnya bagaimana memberikan peraturan-peraturan yang mengikat terhadap, katakan, investor-investor yang bergerak di masalah terkait kehutanan dan lingkungan itu. Nah itu sudah dilakukan, pastinya. Tapi mengapa kebakaran itu kok semakin menjadi-jadi? Nah ini yang tidak juga kali ini dijelaskan dengan sangat gamblang gitu ya. Kalau yang tahun lalu itu kan ada, turun langsung gitu ya ke lokasi dan lalu mengeri konfirmasi mengapa lahan ini di Rio dan sebagainya waktu itu gitu ya. kita menyaksikan, saat ini tidak gitu. Dan bahkan sampai masyarakat lokal yang mendapatkan apa ya, yang harus menghirup udara yang tidak segar itu, sakit ispah kan gitu, ispah ya kalau nggak salah, pernafasan dan sebagainya. Ini kok tidak ada pertanggung jawaban kan gitu. Apakah lalu memang Pak Jokowi dalam hal ini merasa pilihan-pilihan itu menjadi sangat terbatas. Khususnya ketika partai katakan memberikan berapa jumlah dari kadernya untuk dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Nah mungkin dalam ketika dia membaca usulan nama-nama yang disampaikan oleh partai tadi itu, kok ya ini tidak leluasa akhirnya. Sementara dari tempat lain dan sebagainya, dia harus menghitung jatah dari partai kan gitu. Bagaimanapun juga harus mengakomodasi. Jadi ketidakleluasaan tadi itu membuat Pak Jokowi ya lalu kena trap gitu ya, terhambat untuk secara leluasa memilih yang lain kan gitu. Bisa jadi seperti itu ya menurut saya. Karena atau memang sudah memberikan kepercayaan bahwa Busi Tindor Boya akan bisa melakukan, katakan solusi-solusi itu yang lebih nantinya itu melanjutkan. Mungkin di sini katakan kecolongan gitu ya, sehingga terbakar sampai habis-habisan. Jadi yang mana menurut Bu Siti yang paling mungkin alasan dari Pak Jokowi karena kontrak politika dengan partai Bu Siti Nurbaya atau karena ingin memberikan kesempatan untuk menanggulangi masalah termasuk masalah asap tadi? Iya, yang pertama itu tadi karena memang partai memberikan nama-nama itu yang juga tidak terlalu banyak kan gitu. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang diberikan itu the best among the best. Jadi pastinya katakan Nasdem mungkin memberikan sekitar 5 sampai 7 kan gitu ya. Tidak mungkin 15, mungkin kalau BDI perjuangan iya gitu kan. 5 sampai 7 itu pastinya itu lagi-itu lagi yang diberikan. Nah sehingga Pak Jokowi dalam hal ini juga menghitung, ini kenapa ini hutan kok kebakar terus dan sebagainya. Pastinya sudah mulai memikirkan gitu. Kira-kira siapa yang bisa melakukan, yang bisa lebih meyakinkan lagi supaya tidak ada kebakaran. Mungkin tidak, mungkin tidak. Dari partai Nasdem misalnya, menyodorkan nama lain selain Bu Siti Nurbaya, tapi yang punya kualitas dalam masalah lingkungan hidup, agar kembali dipilih oleh Pak Jokowi tapi bukan Menteri sebelumnya. Apakah ini opsi yang baik juga seharusnya dilakukan oleh partai politik? Menyodorkan nama yang bukan Menteri sebelumnya tapi punya kualitas yang sama atau mungkin jauh lebih baik dari kadar sebelumnya yang menjawabkan Menteri. Kita tahan lagi Siti kita kembali. Pemirsa, jeda dulu. Pemirsa, kami kembali. Usaha, jeda pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!